Terima kasih telah menonton! Namun kedatangan polisi berujung tindakan represif. Setidaknya 64 warga ditangkap tanpa sangkaan yang jelas. Apa sih proyek Bendungan Bener yang jadi penyebab utama penolakan warga? Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional pada 2018 lalu. Total investasi untuk pembangunan bendungan ini mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Data balai besar wilayah Sungai Serayu Opak, Bendungan Bener akan digunakan untuk air baku di Kabupaten Purworejo, Kebumen, Kulon, Progo. Serta sebagian akan digunakan untuk Bandara Internasional Yogyakarta. Salah satu desa yang terdampak adalah Desa Wadas. Di sini penambangan batu andesit akan dilakukan untuk bahan konstruksi bendungan. Sebagian warga Wadas menolak penambangan. Alasannya ancaman rusaknya mata air yang berpotensi menimbulkan bencana. Data LBH Yogyakarta, 307 dari 450 kepala keluarga Desa Wadas menolak penambangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tindakan represif aparat kepolisian. Bapak, Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Sebelumnya, ia memberi payung hukum pembangunan bendungan dan penambangan. Ia mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 591 garis miring 41 tahun 2018 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Surat ini diperpanjang pada Juni 2020. Selama penambangan di Wadas direstui pemerintah provinsi dan pusat, warga Wadas yang tak mau serahkan tanahnya masih mesti berjuang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.